Terima kasih 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 Jadi Terima kasih 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 SD Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih kaca eh karena jendela ah pokoknya itulah ya pokoknya jendelanya dari kaca nganggong-nganggong Hai jendelanya dari kaca nah situ pecah nih pecah nah jadi jendelanya tuh bentuknya kayak kaca 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 gitu nah yang kaca pecah tuh hasilnya dua kan bisa kacanya dua di situ aku kayak nggak mau nggak mau ikut campur padahal aku tuh lari-lari bertiga sama temen aku dan si korban aku kayak oke eh kenapa padahal kan karena lari-lari sama aku ya karena abis lari-lari lagi bertiga sama aku aku kayak soh eh kenapa licin ya Hai aduh-aduh saya gocak banget kenapa sih yang mau bandul banget aku tuh kayak bukan-bukan sewajarnya wanita deh si tablo itu tuh lari-larian itu detik-detik kayak kalau nggak jauh temen kena-kenaan atau apa ya gitu deh terus habis itu jatuh nabrok treng gitu kan pecah kayaknya tuh namanya dia kan es ya eh es kenapa suka ya dalam hati aku Aduh mampus gue jangan sampai di gue kena deh jangan sampai nih anak buah-buah nama gue nih jangan jangan sampai dalam hati aku kan terus dia bilang gini eh pad guru-guru tuh pada keluar kan kayak kenapa kamu kenapa kenapa Hai selesai tuh kata CS ini gini iya Miss tadi lari-lari untung dia bilang lari-lari bukan dibilang lari-lari ama Cika sama ini sama ini enggak cuman iya Miss tadi lari-lari aman tapi enggak tahu dia cerita ke mamanya gimana karena kita enggak tahu pokoknya pokoknya itu jendela jadinya bolongan dibersihin kan dibersihin bersihin 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 sesuatu selesai udah besoknya mamanya datang membawa kaca membenarkan jendela itu Hai terus aku pernah juga i banyak banget aku tuh dulu tuh otaknya licik banget jadi itu dulu aku waktu SD kelas 6 itu kan lagi try out ya kalau nggak try out pendalaman materi nah di sekolah aku itu nggak boleh yang namanya pakai jaket atau hoodie gitu nggak boleh karena karena apa nggak tahu pokoknya tuh SD aku tuh SD yang sehat sekali gitu kan kayak jajanan kantinnya aja sayur gitu kan kenapa ini sayur nih bukan kaum kami udah pokoknya di pakai jaket pakai hoodie pakai cardigan atau apa gitu nggak boleh ya kecuali emang lagi sakit kecuali emang lagi sakit selesai akhirnya kita pendalaman materi pendalaman materinya itu adalah adalah pelajaran matematika yang dimana aku sangat tidak suka matematika sangat kayak iya aku benci kamu hahaha kayak gitu kan terus Hai ha ngelek hai 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 kayak guru aku tuh kayak ngasih soal di papan tulis itu ada enam enam ya ada enam enam soal nih enam soal matematika soal matematika males banget otak aku tuh nggak nyampe matematika jujur deh aku ketimbang apa ya mendingan IPS di PSD mendingan IPS daripada matematika udah tuh tiba-tiba kayak ini siapa aja yang mau maju gitu kan siapa yang mau maju kata misternya aku mister aku mister aku mister oke 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 nah yang baru kejawab tuh kalau nggak salah baru sebagian gitu kan jadi temen-temen aku tuh ngambil yang gampang milih yang gampang sisa lah yang susah Oke nggak ada lagi ya yang mau biar mister tunjuk Oh dari situ jantung saya dak dikduk hatiku kayak deg-degan banget kan kayak kan mulai detik-detik ambil jaket eh bukan uang jaket aku pakai hoodie mulailah pakai hoodie set pakai hoodie terus so lemes nah sebenernya pas si guru aku lagi nulis soal aku tuh udah udah memasang ekspresi yang kayak Hai ini kayak gitu loh kayak Hai tuh sosok tangan di gini-gini kesini kayak gitu terus habis itu kayak soal dan lagi tuh sisa soal yang susah sisa soal yang susah bagaimana situ aku detik-detik memakai hoodie yes betul banget detik-detik aku memakai hoodie hoodie aku warna pink masih inget banget hoodie aku warna pink set aku pakai pakai terus aku kayak mulai melemaskan badan sok 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 melemaskan badan kayak Hai kita roh tangan aku di ya biasa begini kayaknya Hai terus dibilangin nih ini nanti nomor ini yeshika nomor ini ini nomor ini ini nomor ini Hai soko kayak ha udah gitu ya mister temen aku enggak enggak aku aku tuh pertama aku nggak ngomong sama gurunya aku ngomong sama temen aku kayak eh aku nggak enak banget nih aku pusing ngomong gitu kan aku lemes banget terus sosok minum kan ya minum minum sosok kayak abis diajak ngomong minum gitu kan kayak biar butuh dehidrasi gitu kan butuh air banget ya udah aku nggak bisa aku lemes banget pusing pusing apanya pusing ya kayak sini aku ya asal nunjuk aja udah kayak ya sini aku pusing banget gitu Oh iya ini pas ditanya ayo Cika eh yeshika maju jawab akhirnya temen aku yang ngomong ini mister yeshika lagi pusing Oh lagi pusing katanya iya pas digini nggak panas kok nggak panas nih anak damatnya kok waduh gimana ini strategi saya jangan sampai gagal habis itu kayak ya udah kamu kalau nggak enak badan ini apa ya pokoknya tapi kok nggak panas gitu kata misternya kan kata guru aku ya udah tapi kamu aku tetep jawab gitu kan kayak wah gila udah acting gua tetep jawab di akhirnya aku maju kan ya aku tetep maju terus kayak pas nulis tuh kayak ini berapa sih Oh dua kayak ini nih kayak bener-bener so dilemes-lemesin gitu kan nggak ah lemes so so pokoknya drama banget bener-bener drama deh seriusan akhirnya akhirnya ada temen aku cowok ngebantuin kayak ya udah mister aku aja yang jawab gitu kan akhirnya dia yang menjawab pertanyaan itu saya sangat berterima kasih untuk kamu yang sudah membantu saya terima kasih di tolak mentah-mentah akhirnya iya iya pas bel pulang ya kayak udah dilepas aja jaketnya kayak gerau eh hehehe geran kalau pakai jaket sih orang acting penyelamat Iya terima kasih banyak ya aku lupa siapa siapa ya waktu itu nih gitu deh Hai jago sih Hai bener-bener silek iya kan hai hai eh apalagi ya masa hai 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 bentar ya Hai udah banyak deh yang aku ceritain hai 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 apa ya enggak tahu deh ini ada banyak bener-bener nama masa kecil penuh drama Iya hai 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 kini dong ada lagi deh kini udah nggak ada deh Hai dak dik Ducatik ente kadang-kadang ente Hai apa sih itu kayak lagi rame deh di tiktok ente kadang-kadang ente Hai kalau gue dulu izin ke toilet enggak karena sekolah aku SD dulu berbasis bahasa Inggris jadi kayak izin kemanapun harus bahasa Inggris jadi ke males enggak sih enggak males gitu sih kayak udah bisa want to go to toilet biasanya tapi kayak ke toilet tuh bukan caranya gitu loh karena kalau misalnya ke toilet lama pasti dicurigain mending pura-pura sakit seriusan deh Hai yang masih mending pura-pura sakit ya sih Hai teka ada nggak ada ada doang masa nggak ada aku teka tuh dulu aku jahat banget sih gitu kenapa ya jadi gini dulu kan aku TKA TKA itu yang eh teka yang udah besar itu TKB Hai eh teka yang udah beserta B ya Hai nah jadikan TKB Hai ini nggak boleh sih kayaknya diceritain sih takut ada yang tersinggung cuman ini cerita aja gitu ya ini ceritaku waktu masa kecil ya ya janji ya janji jadi ini kan ada Hai teka ekotek KB aku TKB terus aku bersama partner aku yang sangat jahat juga seorang yang aku sangat bandel ya ingat masih TK ingat masih TK terus ada TKA TKA berarti junior aku kan TKA nih baru masuk hai 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 TKA cewek cewek nih si TKA juga cewek dan temen aku yang sama kayak bandel juga sama kayak aku TKA juga eh TKB juga nih nah si TKA hari ini kayak si hef hehehe hehehe dia punya hehehe hehehe dia punya tompelan dia punya tompel di muka kalo gak salah aku lupa pokoknya dia punya tompel temenmu trus kayak robot TKA aku kayak hehehe 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 zk aku dia begin kan kayak aku kayaknya aku begitin terus deh Kalo misalnya ketemu nih hehehe hehehe kalo misalnya ketemu aku ini jahat banget sih sumpah ya ampun hadu aku kenapa sih dulu bandel banget hehehe jahat banget aku kayak tompel, mau kemana tompel sumpah siapa aku minta maaf banget aku minta maaf banget sumpah aku telah menyadari kok kesalahan, kebandelan aku dari dulu ya sampe kayaknya nih si yang TKA ini tuh kayak udah geram kayaknya ya udah geram nih sama aku, sama temen aku nih akhirnya pas TKA aku gak langsung pulang gak langsung pulang ke rumah karena kan di TKA kan banyak banget mainan banyak kayak puzzle atau kayak prosotan atau ayunan gitu kan, banyak lah fasilitas permainan di TKA ini aku gak pulang tuh gak pulang si TKA ini pulang pulang terus kayak selama pas dia pengen pulang pun kayak aku masih ngeledekin dia sama temen aku masih ngeledekin kan yaaa sompel-sompel ya aku gituin kan ini mungkin sakit hati ya ya gak mungkin gak sakit hati weh ya ampun jahat banget sumpah aduh ya Sika ya Tuhan ampunillah dosaku terus tiba-tiba tiba-tiba mamanya itu dateng ke TKA jadi tuh TKA aku tuh kayak di perumahan aku gitu kan jadi kan pasti kan deket banget nih rumahnya dia, rumah aku, rumah temen aku dan TKA tuh deket mamanya dateng kayak si TKA ini nih yang si yang TKA ini nih dia sambil nangis kayak eh denger gak, denger gak, denger gak denger kan denger suaranya akhirnya kayak yang mana, yang mana yang mana yang ngata-ngatin kamu yang mana kasih mamanya habis itu aku kayak ngupet di itu BTW sekolah aku tuh udah udah pada pulang semua udah pada pulang kayak sisa beberapa anak doang kan yang masih di yang masih di dimana namanya di di sekolah masih beberapa anak di sekolah terus aku bilang sama temen-temen aku kayak jangan kasih tau ya jangan kasih tau ya kalau misalnya ada mamanya si ini jangan kasih tau ya iya misalnya tuh udah terdengar jelas gitu kan suaranya yang mana, yang mana udah akhirnya aku ngumpet di bawah meja guru di bawah meja guru aku aku ngumpet bener-bener berdua ngumpet di bawah jadi kan kayak meja terus ada taplaknya gitu kan nah taplaknya kita turunin biar kita tuh ketutupan gitu kan taplaknya kan agak lumayan lebar ya terus kita tutupin terus kayak ada yang liat Marta sama Cika gak? temen aku kan ada yang liat ini Cika sama ini gak katanya enggak 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 tau deh aku lupa deh pokoknya temen aku enggak tau jawab apa-apa ya tiba-tiba tuh dia masuk ke kelasnya dia masuk ke kelas kayak nyari-nyari gitu awas sampe ketemu ya yang bikin nangis anak aku katanya terus aku kayak wah gila masa terus aku sama temen aku ini kayak cengeng banget masa ngadu masa ngadu masa ngadu akhirnya besok besok pas sekolah tuh aku enggak lagi yang namanya ngata-ngatain dia bener-bener enggak ngata-ngatain dia enggak ngatain enggak ngatain rompel enggak enggak ngatain tapi kita ngatain ya cengeng cengeng ada yang cengeng ada yang cengeng astaga ampun aku kenapa jahat banget ya dulu ya bandel banget sih kenapa ya ini ya anak-anak mamaku tuh yang bandel aku sama bang Kevin doang kayak bang Rafli tuh di keluarga yang paling normal gitu anak mamaku tuh dari tiga anak ini yang paling normal cuma bareng Rafli yang dimana dia yang paling pintar dia namenya yang paling tinggi dari semuanya paling jago dalam segala hal ya kalau sama bang Kevin udah ya apalagi bang Kevin bang Kevin nakal banget astaga astaga terus dia sekarang udah gede dia sekarang udah gede kan terus tompelnya udah gak ada aku bingung kemana terus aku pernah ngomong sama dia kan sama si temen aku ini aku kan masih temenan ya sama si Marta sampe sekarang ya iyalah satu gereja tetanggaan satu TK gimana gak temenan terus abis itu aku pas udah gede tuh kayak kadang-kadang terus suka mikir kayak ya dulu kita parah banget ya iya weh parah banget ya lu sih lu sih kayak jadi suka gitu terus abis itu kayak kok sih ini tompelnya udah mana ya eh jahat banget sih terus kayak iya weh gue juga kayak baru nyadar deh kapan ya ilangnya ya parah banget sih ya ampun jahat sekali gara-gara lu le jahat jahat padul tapi parah banget sih aku juga aku dulu kan Sidi Sidi tuh peneguhan iman peneguhan iman ya nah peneguhan iman ini aku tuh punya geng WD geng yang dimana kalo misalnya mau mau belajar Sidi kalian tau Sidi kan ya kayak belajar untuk peneguhan iman ya pokoknya gitu dan yang dimana belajar Sidi tuh belajar Sidi tuh setiap hari minggu setiap hari minggu jam 12 siang 12 siang sampe jam pokoknya 2 jam kalo gak salah entara sejam atau 2 jam tergantung pendeta lah ya entah mau menjelaskan panjang lebar pokoknya tergantung pendeta padahal tuh aku Sidi tuh SMA SMA kelas 1 cuy tapi jiwa jiwa-jiwa bully aku tuh masih sangat tinggi gitu kayak akhirnya aku bersama geng-geng aku geng-geng aku ya Martha Tessa terus ada banyak lagi temen-temen aku tuh itu pokoknya kita tuh bersepuluh bersepuluh atau berapa ya pokoknya temen-temen negeri Jako lah ya itu itu bersepuluh bersepuluh terus kalo misalnya kita duduk tuh bener-bener duduk kayak gimana ya ibarat kata tuh kayak misalnya nih kita dateng telat jadi tuh tempat duduknya kosong-kosongnya tuh gak gak sepuluh-sepuluhnya tempat kita kayak ada yang kosong 2 kosong 3 ada yang berapa gitu kan kosongnya kan gak gitu terus kita dateng tuh kita dateng tuh rame-rame kayak geng aku tuh dateng rame-rame sepuluh orang gak tau lah berapa orang kan rame-rame kayak sebenernya tuh kayak langsung pada pindah gitu loh kayak gak tau mereka baik atau mereka mungkin benci kita ya aku gak tau mereka pindah terus menyediakan tempat duduk untuk kami kayak pindah terus akhirnya aku duduknya ya sama temen-temen aku aja lagi gitu cuman aku jadi kangen sama temen-temen aku temen-temen aku tuh udah pada ada yang kuliah di luar ada yang sibuk basketan ada yang lagi apa otw skripsi ada yang lagi pendidikan ada yang lagi ah banyak banget tapi gak apa-apa keren temen-temen aku udah pada sukses semua WDR terus kayak ada satu ini gak usah dia gak usah ceritain deh tapi gak apa-apa aku tuh aku tuh anaknya cerita banget guys kayak waktu aku sidik ada satu anak cowok tapi tidak laki tau kan ngerti kan itu tuh kayak sering aku gangguin gitu loh kayak aku dan temen-temen aku gangguin gitu sampe dia akhirnya kayak kalo ketemu kita tuh kayak ya antara takut atau antara benci kita aku juga gak tau pokoknya kalo di gereja aku ketemu kayak jadi yang minggir gitu loh kayak minggir gitu kenapa sih kenapa ya aku suka banget gangguin orang ya karena gini sih kayaknya nih ya aku berpikir karena aku tuh suka digangguin sama abang aku jadi aku mengganggu orang lain bisa gak sih kayak gitu bisa gak ya bisa kayaknya tobat cik iya tobat tapi tuh kayak gangguin orang tuh enak banget parah banget gak sih tapi aku udah gak lagi sih sekarang maksudnya kayak gak jahat banget gak yang jahat banget kayak biasa aja iseng-iseng tipis 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 filosofi yang bisa diterima dengan logika wdeo tipis banget kan leh tipis enak deh apalagi ya tapi aku tuh sebenernya gimana ya aku tuh orangnya baik eh kok aku yang menilai diri aku sendiri aku tuh orangnya ber kayak hatinya tuh tersentuh gitu loh gampang tersentuh kayak kalo misalnya liat orang dikerjain tuh kayak eh jangan mending gue yang ngerjain enggak-enggak bukan maksudnya kayak kalo misalnya liat orang di isengin tuh kayak yaudah tau jangan tau kayak kasihan 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 kadang tuh suka kayak gitu kadang suka kayak gitu tapi tuh kadang tuh kayak suka eh join dong eh join dong kadang suka gitu enggak sih betul enggak tapi tuh sebenernya aku aku orangnya tuh gampang tersentuh loh seriusan kayak misalnya apa ya pokoknya aku orangnya gampang tersentuh sih dan aku orangnya gak enakan aku bener-bener gak enakan bener-bener gak enakan kalo misalnya ada eh pokoknya aku gak enakan gak bisa nolak orang sumpah itu sih salah saya menjadi orang yang tidak enakan gak enakan misalnya orang kesini yuk yaudah yuk ini yuk kayak gak berani nolak gitu kayak gak enak bener-bener gak enak walaupun aku capek gitu kayak misalnya lagi capek terus temen-temen aku kayak cik kesini yuk ayo gitu kan walaupun misalnya aku abis gak 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 apa ya abis ada kegiatan gitu kayak gak enakan gak enakan sama orang enakan banget kalo nolak bener-bener jadi kalo misalnya ada penawaran ya saya kalo ada penawaran ya saya terima gitu kayak gak berani nolak kayak gak enak gitu masih belum enak gitu salah sih jadi orang gak enakan tuh salah jadinya salah kayak kemarin salah maaf banget aduh maaf banget kayak yang kemarin tuh dimana sih namanya yang di Gore ya iya itu juga ada aduh aku gak enak karena itu tuh bapak-bapak kayak kakek-kakek udah tua gitu loh yang udah putih rambutnya ya udah putih gitu rambutnya terus kayak bikinnya aku kayak sebenernya gak enak banget sumpah salah aku sih aduh salah iya memang salah saya masih sekarang aku menjadi orang yang enakan jadi orang yang keenakan karena dia tuh kayak udah kakek-kakek yang kakek-kakek terus apa ya kakek-kakek terus rambutnya udah putih gitu kakek-kakek rambut udah putih terus kayak jalan gitu jalannya itu kan kayak tribun kan gini-gini ya gini-gini gitu ya pokoknya saya minta maaf mulai sekarang saya akan menjadi anak yang enak enak-enak aja widih serba salah jadi orang yang gak enakan iya sih iya sih sebenernya salah ada salahnya juga sih jadi orang gak enakan tuh salahnya tuh apa ya mungkin ke pengaruhnya pengaruhnya tuh ke diri kita sendiri sih kayak misalnya nih kita lagi capek banget terus terus kayak diajak temen diajak temen diajak temen tuh eh kesini yuk gitu tapi ayo sebenernya aja abis kegiatan gitu real coy iya takut dimanfaatin jujur li iya iya banget birthday t-shirtnya gimana apanya nih yang gimana nih kan sudah aku bilang aku tuh suka guguk tadinya tuh aku berpikir pengen guguk yang lucu gitu kan yang kayak lucu imut-imut kalau gak sama yet or Siberian Husky atau Alaskan Malamut yang gitu loh yang kayak burunya tebal kayak lucu tapi setelah aku pikir yang tulisan YSS YSS TMR itu tuh kayak lebih ke gak nyambung gitu sih kalau digabungin sama guguk yang imut-imut gitu makanya aku kayak memilih harder buat kayak terlihat terlihat gitu kan gitu aku tuh suka banget aku tuh berpikir kayak karena di keluarga aku yang suka sama guguk aku dan Bang Rafli doang sebenernya papa mamaku sih oke-oke aja pelihara anjing kan cuman kesalahannya waktu itu adalah dia lepas dari maksudnya dia tuh keluar rumah kayak kalau di rumah dia tuh gak gak dirantai gitu kan iyalah ngapain dirumah dirantai kan kasihan masa anjing dirantai-rantai terus walaupun dia hewan kan gak boleh begitu kan aku gak bisa diginiin walaupun dia hewan kan dia gak boleh dihituin gak boleh diikat-ikat terus jadinya dia tuh di rumah tuh dibuka lah rantainya kan gak pake tali terus tiba saatnya mungkin pintu rumahku tuh gak ketutup rapet gitu kan gak ketutup rapet jadinya dia tuh keluar rumah dan dia kawin dengan anjing di perumahan rumahku dia kawin aku gak tau dia kawin atau enggak eh maksudnya aku gak tau dia kawinnya tuh kapan gitu loh yang ngeliat dia itu oh iya dia kayak orang yang ngeliat anjing aku itu adalah ada tetangga aku ngeliat itu si anjing aku namanya Golki itu si Golki kawin katanya ah iya dimana ini nah pas aku mau samperin anjing aku tuh udah lepas udah maksudnya udah selesai udah selesai nih udah akhirnya akhirnya tuh aku bawa ke rumah aku bawa ke rumah oke aku marahin aku marahin walaupun dia sebenernya gak ngerti ya bilang kamu jangan keluar-keluaran lagi kamu ya nanti aku bilangin mama kamu kalau keluar-keluar gini-gini udah kamu sini aku rantai aku rantai kan tapi tuh anjing aku bukan rantai leher ya dia rantai dada gitu tali yang di dada jadi kalau misalnya kalau misalnya lagi jalan gak sakit lehernya kan kasihan ya kan karena jadinya tuh aku beli rantai dada tali yang dada tiba-tiba beberapa bulan kemudian loh kok anjing aku kayak lemes gitu kan kayak apanya yang lepas apanya yuk pokoknya anjing aku tuh kayak kok lemes gitu kayak kok lemes kok lemes kok lemes yaudah akhirnya ternyata tuh anjing aku tuh ham brot 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 yaudah akhirnya anjing aku hamil udah gede nih udah makin gede nih anjing aku udah makin gede syukur-syukur syukur-syukur tuh satu anjing aja tuh aku udah dibolehin loh sama papa mamaku kan dan ini dia membawa anak-anaknya yang masih di dalam perutnya terus aku kayak ngomong sama abang aku gimana dong masalahnya kan kalau misalnya bisa aja sih tetap si Golky sama aku kan tapi kan anak-anaknya kan masih butuh susu gitu kan gak mungkin kayak dan papa aku tuh bener-bener gak suka yang anjing banyak gitu kalau misalnya mau punya hewan satu satu aja udah gak usah banyak-banyak gitu tapi gimana sedangkan kan anaknya nanti kalau misalnya udah keluar butuh susu kan dari mamanya harus nyusu gitu kan isi berapa 8 kayak wafer gak tuh isi berapa 8 8 atau 6 ya lupa terus abis itu yaudah akhirnya abang aku tuh kayak nawarin sama temen gereja ada temen gereja kayak dia tuh dog lovers gitu dan dia di rumahnya itu punya banyak banget anjing gitu kan gak banyak banget sih kayak ada 2 atau 3 anjing gitu aku lupa udah akhirnya selesai dari situ si anjing aku masih hamidun ya masih hamidun hambrot-brot udah gede tapi hambrot-brotnya ya kayak udah detik-detik pengen keluar kayaknya berapa minggu lagi udah keluar tuh terus akhirnya dijemput deh sama sama apa ya sama temen abang aku akhirnya si Golki dijemput abis dijemput aku kayak perpisahan itu adalah perpisahan yang sangat sedih itu sedih banget kayak kayak weh sedih banget lu tuh udah gue anggap jadi adik banget gitu kayak kayak jujur waktu aku punya anjing tuh setiap pagi tuh aku lari pagi bener-bener lari pagi terus kayak menghabiskan waktu bersama dia dulu aku sebelum berangkat sekolah aku peluk dulu pulang sekolah pulang sekolah aku belum mandi masih pake seragam aku aja keluar aku pokoknya kayak makan kadang tuh kalo dia males makan bahkan aku suapin bener-bener aku suapin kayak oh my god bahkan susunya aja susu bebe bebele tau kan yang kuning warnanya susu bayi susu anak susunya dia tuh pake minyak ikan minyak ikan bayangin guys terus aku tuh dulu saya kayak sering bikinin susunya dia kayak susunya dia kayak susu terus abis itu kayak terus ditetes minyak ikan terus abis itu dia minum abis minum kadang aku suka kasih dia cemilan kadang suka kasih dog food atau aku kasih suka kasih wafer tapi yang gak ada rasanya gitu loh misalnya aku makan wafer coklat tapi dia wafernya aja gitu biskut coklat nah dia biskutnya aja coklatnya jangan terus akhirnya perpisahan itu datang ya itu aku sedih banget kayak sedih banget aku berpisah dengan anjingku gitu kan kayak dia tuh bener-bener pendengar yang baik gitu loh kayak aku tuh kadang suka cerita sama dia kayak pulki gini-gini gini-gini pulki gini-gini 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 gitu loh suka ceket bahkan dulu kan aku pernah daftar generasi 4 itu tuh aku kan suka nyalain pernah nyalain lagu Jackety ya pernah nyalain lagu Jackety di TV gitu kan di ruang tamu dia ngeliatin aku sambil joget-joget lagu Jackety gitu loh kayak dia tuh menjadi menjadi saksi buta hei golki aku harap kamu masih hidup tapi gak tau sih kayaknya tapi gak tau sih tapi kayaknya udah gak sih tapi gak tau aku gak tau sekarang dia dimana bener-bener gak tau yang gak tau dia tuh ngeliatin aku makanya film yang bikin aku nangis banget adalah Hachiko itu aku nangis banget aku bener-bener nangis mungkin aku udah nonton Hachiko dua kali aku akan nonton Hachiko pertama sekali maksudnya sekali nangis 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 banget nangis sebis itu aku nonton Hachiko dua kali masih nangis aku rasa aku kalau nonton Hachiko lagi aku ini apa namanya masih nangis udah akhirnya dia dibawa lah sama temennya abang aku di bawah aku kayak dadah aku peluk-peluk 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 semoga anak kamu sehat-sehat ya ini 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 yaudah akhirnya aku beberapa hari dari situ dikasih tau sama temennya abang aku kayak eh anjing lu ini nih melahirkan katanya oh iya gue boleh liat gue katanya boleh-boleh akhirnya aku sama abang aku ke tempat temennya abang aku kayak ngeliat anaknya tuh kayak masih pingke-pingke gitu masih lucu-lucu terus abis itu abis itu kadang-kadang kalau misalnya aku lagi kangen banget kangen banget kayak gue bilang bang ke ini yuk mau liat golki deh aku bilang gitu akhirnya abang aku ngechat kadang tuh dia kayak gak ada dirumah gitu kan gitu jadi kayak kadang waktunya suka gak barengan gitu terima kasih ya hari ini ya cerita-ceritanya panjang banget sekarang mau bacain podium yang pertama yang pertama ada Kak Fatma GWS bule semangat Kak Weh Kak Aris Kak Kristal Kak Ari Kak Akne Cika senyum dong terus Kak Pani-Pani Kak Matt Kak Siti Kak Iel Kak Morden Kak Kar Kak Danar Kak Kintaramut Tauta Kak Adam Almansya Kak Pupu Kak Nober Kak Firdausandika Kak Dior Kak Ayang Puing-Puing Kak Hasbi Kak Alsegiyah Kak Iqbal Peternak OSI apa nih udah kayak lele OSI-nya terus Kak Jimmy keren Kak wih ini apa nih bacanya nih astagfirullahaladzim gak ngerti makasih ya Kak Aira ultahnya sama kayak Kak Cika Kak Kio Kak Rus Kak Amira Kak Sarah Yeshika Kak Indah Kak Apis dan terakhir Kak Prajurit Cika thank you makasih ya leh leh makasih ya leh makasih leh sudah mendengarkan aku cerita-cerita pada sore hari ini sore banyak ya ceritanya mulai dari SD SMP temen gereja anjing aku birthday t-shirt semuanya banyak makasih makasih terima kasih jaga kesehatan ya thank you see you video call see you bye leh kenapa nanti abis dari sini pada mention semua jaga kesehatan oke thank you bye bye penutupan dengan senyum itu udah senyum oke oke terima kasih bye 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 bye